Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channel aku Puji Nur Hayati Apa kabar teman-teman semua hari ini mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat dan tentunya tetap semangat menjalani aktivitas sehari-hari Untuk teman-teman yang lagi kurang sehat atau yang lagi sakit mudah-mudahan segera diberi kesembuhan dan bisa beraktifitas seperti biasa lagi Sebelumnya aku ucapin makasih banyak untuk teman-teman yang udah mengklik video ini Dan untuk subscriber baru aku ucapin selamat datang di channel aku Dan untuk yang belum subscribe bisa tekan tombolnya sekarang ya Alhamdulillah di siang hari ini aku baru aja melaksanakan ibadah sholat duhur Dan aku mau lanjutin aktivitas aku dengan beres-beres dan bersih-bersih musola ini ya teman-teman Ini musolanya berada di lantai 2 Untuk ukuran dan detail lainnya kalian bisa cek di hostur lantai 2 ada di video-video sebelumnya Aku mau bersihin dulu rak dindingnya ya karena ini udah agak berdebu Jadi aku mau lap-lap dulu ini pakai lap basah Biar nanti debu-debunya terangkat semua Di musola ini sengaja memakai rak dinding ya teman-teman Jadi enggak pakai lemari untuk penyimpanan mukena sama Al-Qur'annya Karena musolanya berukuran mungil Jadi kalau memakai lemari itu akan membuat jadi sempit Dan solusinya adalah memakai rak dinding ini ya teman-teman Aku bukain pintu dulu Di sini ada pintu yang langsung keluar ya teman-teman Jadi kalau aku nyapu area musola Ini kotorannya langsung dikeluarin tanpa melewati ruang tamu dulu Pintu ini langsung ke teras depan ya teman-teman Untuk teras di lantai 2 ini ukurannya juga mungil Sama persis kayak di lantai 1 ya Bisa kalian lihat ini terasnya sebegini ya Aku di musolanya hanya nyapu aja tanpa ngepel ya teman-teman Udah beres nyapunya Lanjut aku mau pasangin karpet lagi ya Untuk di musolanya Ini sengaja pakai karpet Biar lebih bersih dan suasananya jadi lebih hangat Aku rapihin dulu ini karpetnya ya Udah rapihin sekarang Aku mau lanjut Ini ngisi rak dinding Ini ada Al-Quran Sama buku Di sebelahnya lagi Aku simpan mukena Sarung sama sejadah ya teman-teman Dan ini leather hangernya Aku pasangin lagi Diganti posisinya jadi sebelah kiri sekarang ya Alhamdulillah beres-beres area musolanya udah selesai Aku mau istirahat sebentar Alhamdulillah ini ada kiriman yang seger-seger ya teman-teman Aku dikirimin salad buah dari bidan koki Ini rasanya enak banget Dan manisnya pas ya teman-teman Buah-buahannya juga komplit Jadi aku lebih semangat dan lebih berbahagia Untuk melakukan aktivitas selanjutnya Badan rasanya jadi segar kembali Setelah makan salad buah barusan Aku sekarang mau lanjut di lantai 1 Ini udah agak berantakan Sepertinya di bawah Dan beneran ya teman-teman Ini bekas main anak-anak Belum diberesin Lumayan berantakan Berantakin mainan ini Dalam satu harinya Anak-anak ada beberapa kali ya Sekarang mereka lagi mainnya di luar ya teman-teman Jadi aku bisa beresin dulu Walaupun nanti diberantakin lagi Untuk yang masih punya anak-anak kecil Hal seperti ini udah biasa ya teman-teman Rumah jadi beresnya hanya sebentar-sebentar aja Kebanyakannya ini berantakan dengan mainan Tapi alhamdulillah yang penting mereka sehat Dan bisa berkreatifitas sesuai dengan usianya Aku mau nyapu juga Karena ini ada kotoran-kotorannya juga ya teman-teman Belum punya anak-anak yang masih kecil Memang harus rajin banget bersih-bersih seperti ini Karena gampang banget kotornya ya Dan supaya menjaga kesehatan anak-anak kita juga Jadi diusahakan lantai harus tetap bersih dan steril Untuk tempat bermainnya Banyak banget kotoran-kotoran di lantainya ini ya teman-teman Padahal ini tadi pagi dan beberapa kali udah disapu Jadi kalau nyapu di rumah ini Ada kurang lebih 4-5 kali dalam 1 hari Kalau ngepel aku hanya 1 hari sekali aja pada waktu pagi-pagi Karena kalau 2 kali takutnya aku kecapean ya Udah beres nyapunya Aku mau masangin karpet ini disini Biar anak-anak mainnya enggak kedinginan Ini karpet karakter awet ya teman-teman Dari si kakak usia 4 atau 5 tahun dulu belinya Dan sekarang si kakak udah mau 10 tahun Jadi udah 5 tahunan Aku barusan habis angkat jemuran ya Dan mau langsung ditaruh ini di lemari pakaian Untuk atasan Jadi langsung ditaruh dalam lemari sama hangernya Dan untuk bawahannya nanti aku lipat ya teman-teman Jadi lumayan menghemat energi ya Kalau punya lemari yang memiliki Papasitas banyak untuk gantungan Jadi aku enggak perlu banyak ngelipat Sama nyetrika juga ya teman-teman Makasih banyak ya teman-teman Untuk yang udah menyaksikan video ini Dari awal sampai akhir Semoga bermanfaat Sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh